Intro Kembali lagi bersama dengan Tirta Pengpengpeng Saat ini banyak orang dan teknisi berkata kepada saya dan bertanya Dok saya isoman, saya isoman, saya isoman Total sehari saya menangani konsulan pasien Itu lewat WA, telepon, chat, SMS Bahkan ada yang meminta dikunjungi sehari 10-30 pasien Rekor tertinggi itu pada waktu tanggal 1 Juli mencapai 45 pasien Saya ngeladeni semua Beberapa sembuh, ada 2 yang meninggal di isoman Jadi buat kalian semua yang terus bertanya di DM dan gak bisa saya jawab Saya jawab dalam video ini 5 pertanyaan sering ditanyakan Satu, dok kalau saya isoman saya harus ngapain Tergantung dari gejala Jadi gini, pasien yang diadakan isolasi mandiri adalah pasien dengan gejala Tanpa gejala, tapi jadi positif Tanpa gejala positif Gejala ringan Dan gejala sedang Harusnya gejala sedang ini dirawat di Wismatlet atau rumah sakit darurat Tetapi kalau misalnya ruangan tidak cukup, diminta isoman Untuk kalian semua, pasien isoman yang tidak bergejala Cukup isoman 10 hari Cukup isoman 10 hari Tidak perlu minum obat apapun karena tidak bergejala Yang kalian harus lakukan adalah makan makanan yang mengandung protein yang cukup Karena zat membangun tubuh, sehingga mengganti zat tubuh yang rusak Kedua adalah makan makanan yang mengandung vitamin C dan vitamin D Kalau kalian pengen suplemen, bisa konsultasi dengan aplikasi tele-telemedicine Vitamin D3 dan vitamin C tablet Dan tinggal minum empon-empon yang kalian tahu Jaya anget sekali sehari, silakan Tapi itu bukan obat covid Itu hanya sebagai suplemen dan bed rest Untuk olahraga, dipersilakan kalau kamu OTG Tapi tidak boleh terlalu capek, karena akan mengganggu sistem penyembuhan Nah dok, kalau sehari ke 10 saya perlu cek swab atau 3 Tidak diharuskan Seseorang yang sudah bebas gejala selama 10 hari Ingat, bebas gejala selama 10 hari Apapun hasil PCR-nya, itu tidak pengaruh Karena dengan catatan dia bebas gejala 10 hari Setelah dia isoman, berarti kemampuan virus tersebut Sudah inaktif, dorman Itu yang pertama OTG masih bisa menularkan Kedua, orang yang gejalanya ringan Dan ini sering banget ditanya Biasanya ketahuannya ketika dia mau kerja di kantor Diswap di kantor, rutin di pabrik, ketahuan covid Jika kamu gejala ringan Apakah gejala ringan itu? Satu demam Lebih dari 2 hari Ada nyeri sendi Dan anosmia Tetapi tidak ada gejala sesak Tidak ada batuk yang berat Batuknya cuma ringan Yang kamu harus pakai adalah obat-obatan Seperti paracetamol 500 miligram 3 kali sehari Ini untuk demamnya 3 kali sehari Dan kalau ada nyeri perut Bisa diminum Antasida 500 miligram 2-3 kali sehari Dan untuk meminumnya Minum air yang cukup Terserah Mau minum air kelapa Air putih Pocari sweat Air ion Yang penting bukan air panas 100 derajat Karena melepuh Dan antibiotik Tidak diperlukan Untuk gejala ringan Antibiotik Tidak diperlukan Untuk gejala ringan Apalagi dexametason Dan teman-temannya Belum diperlukan Untuk gejala ringan Antibiotik Dan dexametason Itu digunakan Untuk gejala sedang Menuju berat Dan harus menggunakan Resep dokter Kalau kamu ada Batuk-batuk Bisa dibeli obat Batuk hitam Yang tidak mengeluarkan dahak Minum 2 kali sehari Atau bisa minum Ambroxol Itu obat-obat yang ada di puskeswas Dan murah Untuk vitamin Bisa C atau D3 Konsultasi dengan telemedicine Aplikasinya ada Makanan yang dimakan Sama Yaitu Makan-makanan yang mengandung Protein yang tinggi Ya kan Atau Anget-angetan Minum air yang cukup Dan bed rest Untuk ringan Dilarang Diminta Tidak melakukan Kegiatannya berat Bed rest Nah ini isolasinya 10-14 hari Ya Dan Kamu tetap Bebas gejala Dihitung dari Kamu tidak bergejala Ya Setelah kamu isoman 14 hari Yang gejala ringan Wajib PCR Kalau masih negatif Tunggu Bebas gejalanya 10 hari Misalkan kamu Gejalanya 7 hari 7 hari Sudah bebas gejala Tapi hari ke-7 Masih Hari ke-14 Masih positif Berarti kamu tinggal Nunggu 3 hari lagi Bebas gejala Ya Jadi seperti itu Dan Untuk isoman Seperti ini Bisa di ruah Atau di hotel Atau di kos Dan Kalau sudah sembuh Dicuci Ruangan-ruangannya Tinggal disemprot Atau dibersihkan Pakai desinfektan Yang ada rumahan Ingat Desinfektan bisa buat indoor Jika kamu gejala sedang Untuk teman-teman yang gejala sedang Ini harus memerlukan Konsultasi dengan dokter Seharusnya Orang dengan gejala sedang Itu harus dipantau Saturasinya Karena gejala sedang Biasanya batuknya memberat Batuknya memberat Kayak berat banget Walaupun saturasi masih 95-98 Masih ada kemungkinan Dia terkena happy hypoxia Jadi dia tetap Tidak sesak nafas Tapi saturasiya turun terus Karena terjadi kekurangan Penyerapan oksigen Pada pembuluh darah Untuk gejala sedang Kamu harus ke IGD Atau ke Ismatlet Terlebih dahulu Jika ada ruangan Kamu kalau bisa Ke rumah sakit Dan untuk gejala sedang Diwajibkan ronsen Atau foto X-ray Dan cek darah lengkap Selain swab Jadi dilihat Aktifitas parunya Seperti apa Dan darahnya Seperti apa Jika gejala sedang Paru-parunya masih bagus Belum ada bercak keputian Di bagian paru-parunya Dan cek darahnya Masih stabil Masih bisa isoman Di rumah Dengan resep-resep Yang dikaji berikan Di dokter Biasanya untuk gejala sedang ini Ada pengurang-purang gejala Dan itu Bahannya corticosteroid Tapi saya gak bisa bilang Kalian nanti beli sendiri Gak boleh Bahaya nanti Tau kalau corticosteroid Mau minum kebanyakan Moonface Mukanya jadi bulet Wajah jadi putih Imunnya jadi rendah Moonface Mau kau Dan bisa gagal ginjal Mau kau Minum deksaros tiap hari Nah Bulet-bulet Gino-gino bro Ya Bahaya itu Dan buat kalian semua Kalau isoman-isoman Sedang ini di rumah Ya Kalau misalkan Kalian pantau terus Tiap hari Nah isoman sedang ini Harus dipantau Kalau misalkan Saturasinya di bawah 90 Atau sudah gejalanya Lihat 8 hari demam Dan malah tambah parah Malah kelirian Langsung di bawah GGD Untuk disolasi Untuk mendapatkan Obat-obat Antiviral Obat-obat antiviral ini Adalah obat-obat Yang mengurangi Aktivitas virus Dan tidak Memperburu gejala Jadi tidak Membunuh COVID Kalau di Amerika Serikat Di India Dan Singapura Gejala sedang Tidak memerlukan obat Apapun Hanya obat Penurun gejala Penurun panas Dan obat Untuk mengurangi Sesak nafasnya Tapi tetap Harus diberikan Oksigen Nah Terapi Sedang ini Sampai berat Itu memerlukan Oksigen Kalau yang sedang ini Memperlukannya Nasalkanul Tapi kalau misalkan Dia sudah sedang Menuju berat Pakainya NRM Mampus apa itu NRM Google sendiri Ya kalau misalkan Sudah tidak sadar Pakainya nanti Intubasi Atau backup Sikap Paham itu semua Ya itu sedang Jadi jangan Pernah Mengobati Diri sendiri Dengan antibiotik Kenapa Ada tiga efek Kalau kamu Meminum obat Dengan resep sendiri Satu Berlebihan Dosisnya parah Bahaya Dok saya minum ini Gak apa-apa Gak meninggal Memang Tapi kalau Sepuluh tahun lagi Gagal ginjal Gimana Selamat dari COVID Ginjalnya Ngancur Ingat Pemberian obat Itu harus Tepat dosis Tepat sasaran Tepat waktu Tepat cara Penggunaan Resep pun Harus ada pendidikannya Yang pertama Bisa salah dosis Gak boleh Untuk Antiviral Antibiotik Dan kortikosteroid Itu tidak boleh Asal membeli Apalagi obat Yang labelnya Merah Kalau paracetamol Labelnya Ijo Abroxol Juga masih Ijo Opea Juga masih Ijo Kalau merah Ijo Masih bisa Kalau merah Itu perlu resep Karena bahaya Termasuk Rhinos Itu Seodevedrin Efeknya jangka panjang Bisa berdebar-debar Jantungnya Tapi efeknya Karena hati histamin Dia bisa tidur Impact kedua Kalau kamu Ngeresepnya sendiri Bakteri Dan virusnya Resisten Karena kita Minumnya Tidak sesuai dosis Jadi dia apaan sih Pertama ditujep-tujep Kayak kaki kapalan Mau kau bakteri Resisten Namanya TBMDR Bisa Tuberkulosis Multidrag asisten Jadi karena Antibiotik Diminum dengan bagus Karena harus 6 bulan TB Jadi dia resisten Yang terakhir adalah Kerusakan pada organ tubuh Terutama hati Dan ginjal Mau? Nah yaudah Itu yang perlu lakukan Nah dok Kalau saya isoman Suplemen apa yang saya harus makan Dan makanan apa yang harus saya hindari Jawab Makanan yang harus hindari adalah Makanan berminyak Yang mengandung lemak berian Dan kolesterol Gulanya juga dibatasi Ya Kalau terutama orang yang punya diabetes Kedua Oksigen sedia Kalau kamu gejara sedang Ya Makanan-makanan yang banyak Mengandung antioksidan Brokoli Kembang kol Tomat Wortel Ya Untuk bayam dan kangkung Ada kristalnya Dan habis itu Kamu juga perlu makan-makanan Yang mengandung bang putih Bang merah Jahe merah Itu untuk malam Kalau untuk melegakan Jadi jahe merah itu Impactnya adalah Anti-inflamasi Dan membuat Aliran darah Ketenggorokan itu jadi banyak Sehingga proses penyembuhan Jadi lebih maksimal Jadi kita kayak lebih lega Terutama minuman hangat Air yang cukup Karena apa? Karena kita selama penyembuhan Energinya terkuras Walaupun kita beres itu Energinya terkuras Makanya kalau habis covid Biasanya lemes banget Dietnya protein Bukan makan sebaik mungkin Tapi protein Karena protein itu Zat pembangun tubuh Yang mengganti Salah-salah yang rusak Itu adalah berapa tips Yang harus dilakukan Saat isoman Dan untuk DKI Dan Jawa Barat Ritman Kamil Dan Pak Anies Dan juga kemenkes Pemerintah pusat daerah Bekerjasama Memberikan kalian Fasilitas gratis PCR-nya gratis Lalu konsulnya Ke 11 Telemedicine Nanti saya kasih sini Flyer-nya Jonathan bisa dicari Ada di Instagram Sudah saya update Itu gratis semua Oh banyak pun gratis Diantarkan oleh si cepat Kalau tidak salah Loh saya iklan Dan jangan lupa Minum air putih yang cukup Tergantung dari Berat badan masing-masing Itu aja Kalau dari saya Tips-tips Supaya kalian isoman Dan Kalau isoman Lakukan apapun Yang menurut kalian happy Selain mukulin orang Dan judi Lebih kurang saya minta maaf